Jangan-jangan ya, selama ini kualitas pemain-pemain pelapis kita cuma ada di level seri B. Ya terus apa gunanya kita punya pemain cadangan? Kalau tidak digunakan ya, tidak dimanfaatkan untuk rotasi ketika menghadapi tim-tim lemah. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Gimana nih jantungnya? Aman nggak teman-teman? Anjir, bisa begitu ya. Cara Inter menghibur kita keterlaluan banget. Melawan tim promosi. Peringkat 17. Kita bermain di kandang sendiri dan menggunakan pemain utama, pemain inti. Tidak ada rotasi sama sekali. Eh, menangnya cuma tipis aja ya. 1-0. Dan itu pun di menit akhir pertandingan kita kebobolan. Gila sih teman-teman. Saat itu kayaknya jantung berhenti sesaat ya. Maknya sebanget. Ya coba bayangin aja teman-teman. Kemenangan sudah ada di depan mata. Dan kemenangan ini akan menjadi modal yang sangat penting ya. Untuk partai kita berikutnya. Partai yang jauh lebih besar. Yaitu Liga Champion melawan Arsenal. Tiga poin dari Venezia akan membuat jarak kita dengan Napoli semakin tipis. Tinggal tersisa satu poin aja. Akan tetapi tadi malam di menit 97. Aduh gila. Itu gue nonton ya sampai merosot dari bangku. Stressnya bukan main teman-teman. Dan kemenangan yang di depan mata hampir sirna begitu saja. Dan yang bikin tambah stress lagi teman-teman. Beberapa hari sebelumnya. Gue baru aja ngejek-ngejek teman-teman Juventus ya. Mereka baru saja ditahan seri oleh Parma. Tim promosi. Yang saat itu juga ada di peringkat 17. Kan gak lucu aja. Cuma selang 3-4 hari kemudian. Inter mengalami nasib serupa. Akan tetapi untungnya saja teman-teman. Dewi Fortuna masih ada di pihak kita. Dalam hal ini Dewi Fortuna adalah sang wasit magang ya. Ini namanya adalah Maria Soley Ferrieri teman-teman. Gue cari Instagramnya gak nemu. Gue penasaran banget. Si Maria Soley ini sepanjang 90 menit. Entah ya apakah perasaan gue doang. Atau gue aja yang subjektif. Tetapi menurut gue sepanjang 90 menit. Keputusan-keputusan dia banyak yang kontroversial. Banyak yang menyebalkan. Namun teman-teman. Seluruh keputusan kontroversial. Aneh-aneh dan menyebalkan dari Maria Soley. Di pertandingan tersebut. Untuk gue pribadi sudah termaafkan. Sudah gue anggap tidak ada. Karena dia menganulir gol Venezia di menit terakhir. Saat itu ada 2 pergunjingan ya. Kenapa gol dianulir. Ada yang bilang gara-gara handsball. Dan ada juga yang bilang gara-gara pelanggaran. Akan tetapi. Ini sudah ada penjelasannya ya. Bahwa gol tersebut dianulir karena handsball. Begini penjelasannya teman-teman. Pada menit 97, gol penyama kedudukan dari tim Di Francesco dianulir. Akibat sentuhan tangan kiri pemain Venezia Sverco. Saat duel udara dengan Bisek. Pada dasarnya, keputusan ini tidak akan berpengaruh. Walaupun sentuhan itu tidak disengaja. Dan juga tidak mengubah arah bola. Karena pada dasarnya, selama dalam fase menyerang. Setiap sentuhan yang mengarah pada terciptanya gol langsung. Harus diberi sanksi. Dan inilah alasan mengapa wasit tidak perlu melihat layar VAR. Tetapi keputusan cukup diambil dengan mendengarkan penjelasan dari tim di ruang VAR. Jadi begitu teman-teman. Ternyata penjelasannya ya. Dalam fase menyerang. Bola kalau kena tangan dalam kondisi apapun ya. Mau mengubah arah bola ataupun tidak. Mau disengaja ataupun tidak. Tetapi kalau bola handsball tersebut langsung mengarah ke gol. Maka harus dianulir. Dan dalam kasus ini ya. Kalau berdasarkan penjelasan tadi. Tidak perlu dicek lagi tuh. Dilihat lagi tayangan ulangnya. Pokoknya selama kena tangan dan langsung gol. Maka harus dianulir. Tidak perlu direview lama-lama lagi. Jadi sekali lagi teman-teman. Sudah termaafkan ya. Segala kontroversi dari sang wasit magang. Karena dia menganulir gol Venezia. Membuat hari Senin gua terselamatkan. Sebetulnya teman-teman. Di pertandingan tadi malam melawan Venezia. Ada dua keputusan wasit ya. Yang terkait offside. Dan sangat menyebalkan. Yang pertama. Kalau teman-teman ingat ya. Itu ada tendangan Taremi. Berjarak kurang dari 2 meter aja dari garis gawang. Dan tendangan tersebut jelas-jelas mengenai tangan pemain Venezia. Harusnya penalti. Itu pemain inter pada protes ya. Kewasit meminta dicek VAR. Dan setelah dicek VAR. Ternyata bukannya kita dapet penalti. Eh malah ini. Markus Turam ya. Kuku kakinya dianggap offside. Aduh. Ada aja. Ini kejadiannya beberapa saat sebelumnya ya teman-teman. Ada build up. Ada proses menuju handsball tersebut. Ternyata Markus Turam kuku kakinya offside. Jadi si handsball tidak dianggap sama sekali. Yang jadi pelanggaran justru pihak inter. Lalu kemudian. Momen offside menyebalkan yang kedua. Adalah di goalnya Miki Tarian. Kita udah selebrasi. Udah seneng banget. Eh ternyata. Yang offside adalah koreng di lututnya di Marco ya. Itu belum terkelupas. Jadinya agak menonjol. Terperangkap offside. Ada aja. Aduh banget ya teman-teman. Tadi malam bener-bener momen senam jantung. Penuh dengan drama yang menyebalkan. Untungnya aja tetap menang. Seri ataupun kalah. Akan menjadi bencana banget buat kita. Akan meruntuhkan kepercayaan diri para pemain ya. Mengingat dua partai berikutnya. Bener-bener partai besar dan partai penting. Melawan Arsenal dan Napoli. Untuk jalannya pertandingan. Babak pertama. Seperti biasanya ya. Kita menguasai ball position. Namun yang kali ini kita lebih variatif lah. Lebih kreatif setidaknya. Dibandingkan babak pertama melawan Empoli. Yang sangat membosankan. Tetapi sayangnya di babak pertama. Kita menyanyiakan banyak peluang. Dan bahkan justru Venezia nih. Yang punya peluang super emas ya. Serangan Venezia. Diawali oleh back tim nasional kita teman-teman. Bang Jay Izes ya. Dari sisi kiri dia overlap. Melewati empat pemain Inter. Lalu kemudian dia crossing menggunakan kaki kiri. Umpan dari Jay Izes. Disontek oleh jebolan Akademi Inter. Oris Tanio. Tetapi untungnya saja. Diselamatkan dengan luar biasa oleh Jan Somer. Dan akhirnya. Babak pertama ditutup imbang tanpa gol. Nah di babak kedua teman-teman. Jujur aja nih. Gue udah sangat optimis. Gue memprediksi ya. Gue sudah membayangkan nih di kepala. Bahwa Inter akan mencetak gol di 15 menit awal babak kedua. Karena selama ini Inter memang punya kecenderungan tersebut ya. Selama ini gue merasa si Mune Inzaghi selalu menemukan cara ya. Menemukan solusi untuk mencetak gol cepat di babak kedua. Dan akan menyelesaikan pertandingan dengan cepat ya. Kill the game di antara menit 60-70. Eh ternyata kita justru baru mencetak gol pertama di menit 65. Sulit banget ini Venezia ditaklukan. Dari pertandingan tadi malam. Gue jadi bertanya-tanya ya. Sebetulnya kualitas pemain cadangan kita tuh sejelek apa sih. Kok ya sampai melawan tim peringkat 17 aja. Tim promosi. Kita harus menggunakan pemain inti. Dan itu pun tertati-tati. Apa iya pemain-pemain lapis kedua kita ya. Kayak Josep Martinez, Jan Bisek. Lalu kemudian Fratesi. Bahkan Korea, Arno Tovik dan juga Taremi. Tidak layak bermain sejak menit awal melawan tim promosi. Ini ya kalau pemain selevel mereka saja tidak mendapatkan kepercayaan ketika melawan tim promosi. Jangan-jangan ya selama ini kualitas pemain-pemain pelapis kita cuma ada di level seri B. Ya terus apa gunanya kita punya pemain cadangan? Kalau tidak digunakan ya. Tidak dimanfaatkan untuk rotasi ketika menghadapi tim-tim lemah. Gol pertama kita lahir di menit 65 teman-teman. Melalui sundulan Lautaro Martinez ya. Memanfaatkan crossing super cantik dari Di Marco. Nah setelah gol tersebut, ternyata kita juga kesulitan menambah gol-gol berikutnya. Gol dari Lautaro Martinez akhirnya menjadi gol sematawayang di pertandingan ini. Tetapi salah satu faktor yang harus kita akui yang membuat kita kesulitan menambah gol adalah penampilan ciamik dari Filip Stankovic. Gokil dia kerasukan kodamnya Wakabayashi. Setidaknya dalam catatan gue ada 4 peluang emas kita yang digagalkan oleh Stankovic teman-teman. Yang pertama ada dari corner ya di Marco memberikan bola kepada Lautaro. Disundul tapi masih bisa diselamatkan oleh Stankovic. Lalu kemudian di babak pertama ada serangan balik cepat juga. Doomfries memberikan ompan crossing mendatar kepada Mikitarian. Sudah one-on-one tetapi Stankovic refleksnya luar biasa. Lalu kemudian di babak kedua ada syut keras dari luar kotak penalti ya dari Hakan Calonolu. Ini juga masih mampu diantisipasi. Lalu kemudian di babak kedua ini ada momen juga Markus Turam di kotak penalti. Malah gocek-gocek lama banget dan syutnya lemah saja menggunakan kaki kiri. Andai saja dia memberikan bola ke Barela peluang golnya jauh lebih besar. Nah tadi malam Turam teman-teman menurut gue ada karakteristik yang berbeda nih. Ada hal yang berbeda dari Turam tadi malam. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya Turam seringkali tidak egois ya. Tetapi ketidak egoisan dia terkadang justru membuat dia membuang peluang ya. Seharusnya dia syut langsung ke gawang eh palah dioper jadinya palah menyanyiakan peluang. Mungkin Inzaghi memberikan instruksi khusus kepada Turam. Jadilah lebih egois ya. Lo tuh penyerang gak apa-apa egois sedikit. Dan tadi malam di pertandingan lawan Venezia dia super egois. Ada beberapa peluang yang seharusnya bisa dioper dia palah maruk banget. Itu di babak pertama ada momen dia sudah berjarak sangat dekat dengan gawang di dalam kotak penalti. Andai saja dia lebih tenang ya mengoper ke teman lain ya. Mungkin hasilnya akan berbeda. Eh ini dia pelan di syut kencang-kencang dan bolanya melebar. Di babak kedua teman-teman Venezia juga ada peluang emas ya. Melalui penyerang mereka Poyan Palo mendapatkan crossing dari sisi kiri. Dia syut keras aja tetapi masih mampu diantisipasi dengan Ciamik oleh Jan Sommer. Dan akhirnya pertandingan ditutup dengan kemenangan kita teman-teman. 1-0 atas Venezia. Kemenangan yang membuat kita berjarak 1 poin saja dari Napoli. Tim yang akan kita hadapi di minggu depan. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerja sama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya. Silahkan hubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi. Catatan menarik yang gue buat di pertandingan ini teman-teman. Yang pertama gue berikan kepada Jan Sommer yang membuat 2 penyelamatan super gemilang. Yang membuat dia akhirnya clean seat lagi ya. Total di musim ini dari 14 laga di semua kompetisi. Jan Sommer ternyata sudah clean seat 8 kali. Cukup banyak juga teman-teman dia clean seatnya. Ini sepertinya kitanya aja nih yang tiap kali kebobolan, kebobolannya selalu banyak. Karena kalau dilihat dari sisi clean seat sebetulnya ini kita cukup banyak juga. Bahkan di seri A dari 11 kali main 5-nya clean seat. Hampir setengahnya kita clean seat teman-teman. Lalu kemudian catatan gue yang kedua. Gue berikan kepada Di Marco Sinting. Ini pemain tahun terbaik dia. Kaki kirinya luar biasa ya. Shoot keras dari luar kotak penalti bisa. Corner bisa. Free kick bisa. Kemudian umpan crossing lambung mendatar juga bagus banget. Akan tetapi kekurangan dari Di Marco. Tiap kali habis asis ini kayaknya stamina-nya berkurang 25%. Langsung kelihatan capek banget ya. Apalagi sekarang ya. Partner rotasian dia. Agustus sedang cedera. Dan mungkin baru bisa kembali setelah international break. Haduh semoga Di Marco jangan sampai cedera. Dan semoga dia bisa tampil maksimal di partai lawan Arsenal dan Napoli. Lalu kemudian catatan gue yang ketiga. Gue berikan kepada kakek Miki Tarian. Di usia dia 93 tahun. Jadi starter lagi. Dan main 90 menit lagi. Dan mainnya lagi-lagi bagus banget. Dan bahkan seharusnya dia mencetak satu gol ya. Andai saja tadi malam sebelum bertanding. Itu Di Marco korengnya dikelupas sedikit ya. Jadinya tidak terperangkap offside. Menurut gue teman-teman. Miki Tarian ini setelah pensiun. Dia harus keliling dunia ya. Ngasih kuliah umum lah. Membocorkan resep pribadinya ya. Bagaimana bisa seorang lansia di usia 90 tahun. Menjadi starter terus. Bermain 90 menit. Dan terhindar dari cedera. Sedangkan banyak pemain-pemain muda kita. Yang mainnya sedikit malah cederaan. Lalu kemudian catatan gue berikutnya lagi. Gue berikan kepada Jan Bisek. Yang posturnya tinggi. Back muda yang sangat menjanjikan. Tapi kenapa di musim ini. Dia justru sering banget bikin blunder teman-teman. Sering banget kalah duel. Yang pertama terjadi ketika kita melawan Udinese. Itu dia kalah duel udara. Lalu kita kebobolan. Dan lalu yang kedua. Tadi malam hampir saja kita kebobolan. Dan hampir saja kita kalah. Gara-gara Bisek kalah duel udara. Nah selain itu teman-teman. Jan Bisek sudah beberapa kali juga kalah duel. Yang menyebabkan kebobolan ya. Di partai lawan Genoa. Berakhir dua sama. Itu dua kebobolan kita. Gara-gara Jan Bisek ya. Kebobolan yang pertama. Ini sebetulnya diawali oleh Blunder Sommer. Tetapi disitu ada Jan Bisek. Yang harusnya 50-50 nih. Dengan pemain Genoa ya. Untuk menyambut bola rebound. Tetapi kalah duel. Lalu kemudian kebobolan kita yang kedua. Dari penalti Junior Mesias. Itu gara-gara Jan Bisek handsball. Dan selain itu. Yang masih hangat di kepala kita. Yaitu momen di partai lawan Juve. Begitu Jan Bisek masuk. Menggantikan Pafat. Sisi kanan kita menjadi bolong banget. Lalu kemudian catatan gue yang berikutnya lagi. Gue berikan kepada Hakan Calonolu. Yang akhirnya kembali dari cedera teman-teman. Dan begitu dia main. Terlihat sangat berbeda. Emang regista ini gak sembarang orang bisa ya. Yang paling mencolok dari Hakan Calonolu. Sebagai regista adalah kemampuan mendistribusikan bola. Dia jauh lebih cepat. Lebih banyak. Dan lebih akurat dalam mendistribusikan bola ke segala lini. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan teman-teman cekin kita. Cerewetin apa aja. Iya. Iya.